Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-50, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kota Pekalongan, selain mengikuti acara peringatan HKG tingkat nasional secara virtual, TPPKK Kota Pekalongan juga melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai rangkaian memperingati HKG PKK ke-50 dengan menyerahkan 50 paket beras kepada Kecamatan Pekalongan Selatan. Pemberian bantuan tersebut diberikan kepada warga yang ada di Pekalongan Selatan yang benar-benar membutuhkan, yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu lansia atau janda-janda yang membutuhkan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inget Soraya, usai pemberian beras secara simbolis kepada Camat Pekalongan Selatan, Rusmani Budi Harjo, selasa 8 Maret. Hari ini, PKK menghasilkan kegiatan bakti sosial itu penyerahan beras sebanyak 50 bisnis, 5 kilo, 5 kilo ke Kecamatan Pekalongan Selatan. Ini dalam rangka HKG PKK yang ke-50, HKG emas. Hari ini kita bangun saja mengikuti Zoom untuk peringatan HKG yang ke-50 tingkat nasional, tadi secara Zoom. Setelah itu kita rangkaikan kegiatan ini dengan memberikan bakti sosial. Ya, mudah-mudahan dengan pemberian ini bisa diberikan kepada mungkin yang ada di Kecamatan Selatan, ini yang benar-benar membutuhkan. Mungkin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun mungkin itu parsial atau janda-janda yang memang membutuhkan. Harapannya bisa nanti bantuan itu bisa diberikan. Sementara itu, Camat Pekalongan Selatan, Rusmani Budi Harjo, mengucapkan terima kasih atas bantuan sosial yang telah disalurkan PKK Kota Pekalongan kepada Kecamatan Pekalongan Selatan. Lebih lanjut, dalam menyalurkan bantuan tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan TKSK atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Yang pertama, kami ingin mengutakan terima kasih kepada Ibu, waktu penting melakukan PKK Kota Pekalongan dan sudah terkenan terdiri ke Kecamatan Pekalongan kemudian ingin kita berikan bantuan 50 kisip beras dalam berangkat sebagai ibu, sehingga dari Satuan PKK Kota Pembangunan berangkat di Kecamatan Pekalongan Gerai ini tidak memahas bagi keluarga kami yang belum menerima bantuan, baik dari pemerintah besar, pemerintah, dan pemerintah besar, jadi kami akan kerjasama dengan TKSK, dan juga kesehatan.